Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jumur, Jawa Timur, Gencar melakukan penyemprotan desinfektan dan pemeriksaan kesehatan hewan ternak di pasar hewan. Kegiatan itu untuk mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku jelang Idul Adha. Penyemprotan desinfektan dilakukan setiap hari secara berkeliling ke sejumlah pasar hewan. Salah satunya pasar hewan di Kejamatan Ajung, Kabupaten Jumur. Cairan desinfektan yang digunakan adalah glutaraldehyde yang mampu membahasmi bakteri, virus, dan jamur dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Penyemprotan dilakukan di setiap sudut pasar hingga mobil pengangkut hewan ternak. Usai melakukan penyemprotan, tim kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memeriksa satu persatu hewan ternak yang diperdagangkan terutama sapi dan kambing. Pemeriksaan difokuskan pada bagian mulut, gigi, gusi, dan kuku. Kegiatan ini gencar dilakukan untuk mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kegiatan kali ini adalah yang pertama kita melakukan sosialisasi kesehatan masyarakat terkait penyakit mulut dan kuku. Yang kedua kita melakukan penyemprotan desinfektan. Tujuannya adalah yang pertama dekotaminasi untuk memutus penyakit mulut dan kuku. Yang kedua kita tracing terkait asal hewan dari mana hewan ini dibeli. Penyebaran virus penyakit mulut dan kuku membuat peternak dan pedagang rugi. Pasalnya harga jual hewan ternak turun. Di Kabupaten Jumber hingga saat ini sudah sudah ada 600 ekor hewan ternak diduga tertular PMK, 4 ekor positif, dan 3 mati.